Intro Intro Berarti memang Mbak Lisa doanya nabrak ibu aku Atau jangan-jangan Mbak Lisa ya Mbak Lisa yang dorong ibu aku Intro 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 Gak ada Masa semua isinya? Soal-soal kerjaan Perusahaan gimana sih ya? Apa disini ya? Intro Intro Gak ada juga Kayaknya gak mungkin gak ada, pasti ada Soalnya Gak mungkin Papa nyimpen semuanya di dalam kepalanya Pasti ada nih disini Atau di suatu tempat Gak ada juga Mana ya? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Intro Intro Mama lagi nyari apa ya di ruangan Papa? Ini dia nih Ya, ya, ya Ketemu juga akhirnya Aku yakin Ini isi data-data peleting Gak mungkin kau sampai keada Terima kasih telah menonton Gimana kamu udah jadi Ketemu sama mantan istrinya Pak Bimo? Iya Pak, saya baru aja ketemu sama beliau Dan menurut kesaktian beliau Memang berhati sendiri yang meminta Pak Bimo Untuk memindahkan jenazahnya Pak Yoga Itu artinya Bu Ratik memang selamat dari kecelakaan Jadi selama ini Ratik itu selamat dari kecelakaan itu Dan dia masih hidup gitu Yaudah terus Apa lagi nih info yang kamu dapat dari mantan istrinya Bimo? Ada satu keterangan yang menjadi alasan Kenapa Bu Ratik meminta Pak Bimo Untuk memindahkan jenazah Pak Yoga Agar beliau bisa ziarah dengan leluasa Tanpa ketahuan keluarga Cakra Dinata Oh jadi sengaja ya Makamnya Yoga dipindahin sama Ratik Aku baru tau Kalau ternyata Makamnya Yoga Terus keluarganya itu ternyata Kosong Berarti Papa Selalu menyelidiki Makamnya Yoga Dan perkembangannya tidak pernah dikasih tau sama aku Kira-kira jenazahnya Yoga dipindahin kemana ya Ini dia alamat makamnya Yoga Yoga yang baru Sebentar lagi Aku akan menemukan Anaknya Ratih dan Yoga Gawat Kalau mama nanya-nanya alamat keluarga Om Yoga ke penjaga makam Bisa-bisa mama ketemu sama Yasmin Dan ini gak boleh dibiarkan Menurut temannya Alisa kan Bisa ngobrol sebentar ga? Kenalin Gue Denny Sorry I don't talk to a stranger Mendingan lu gak usah so Inggris, nanti tidak lu kepleset lagi. Gak apa sih lu, so akrab banget. Gak apa-apa, ini tempatnya asik juga ya buat nongkrong. Lu sama Alisa sering nongkrong sini gak? Ini temennya Alisa apaan banget sih, so penting banget. Songong banget lagi, ditanyain malah Dim doang. Kalo bukan demi penyelidikan, udah gue tinggalin dari tadi. Si Alisanya kemana? Kok gak nongkrong malam ini? Gak tau gue, dia nongkrong di tempat lain kali. Oh iya, gue denger-denger Alisa nabrak ibu-ibu, itu bener gak sih? Siapa sih lu, nanya-nanya begituan? Gini, tapi lu jangan bilang siapa-siapa ya. Gue tuh sebenernya wartawan dari akun sosmed, yang biasa posting gosip-gosip yang lagi viral. Nah, jadi lu dari akun gosip spal-spil? Ya pokoknya itulah. Bener gak sih Alisa nabrak ibu-ibu? Kalo gak salah itu, mending lu tanyain langsung aja deh ke Alisa nya. Serius nih lu gak mau kasih info, padahal gue udah nyiapin bayaran yang cukup gede ini buat lu. Emang berapa bayarannya? 50 juta gimana? Tertarik? Kebetulan, gue lagi butuh banget buit. Kartu kredit gue, mesti di blokir sama bokap gue. Gue ingat. Lu jangan kasih tau info ini dari gue. Bisa-bisa si Alisa bisa ngamuk ke gue. Aman kalo soal itu mah. Pokoknya rahasia narasumber gue jamin aman. Mana sih rekening lu? Dari gue transfer. Lu transfer ke nomor rekening ini aja. Dari gue transfer, lu cek. Oke, udah masuk. Thanks ya. Sekarang lu ceritain semua yang lu tau tentang kejadian itu. Oke next. Kejadian tiga bulan lalu itu, pasti Alisa baik dari kantor. Dia ngajakin gue buat nongkrong di kafet. Tapi pas di jalan, dia nyeturnya gau-galan. Sampai-sampai dia nabrak ibu-ibu berjilbab gitu. Berarti gosip itu bener ya? Ya emang bener. Terus apa lagi yang lu tau? Setelah itu gimana kondisi ibu-ibunya? Gue gak tau kondisi ibu-ibu itu gimana. Soalnya pas Alisa abis nabrak dia, gue disuruh balik duluan. Coba lu liat foto ini. Ibu-ibu itu kayak gini gak? Gue gak sempet liat dengan jelas muka ibu-ibu itu gimana. Soalnya kejadiannya begitu cepet. Eh, sayang banget ya. Lo gak sempet liat ibu-ibu itu. Padahal itu penting banget. Sayang. Berarti memang Mba Lisa doanya nabrak ibu aku. Atau jangan-jangan Mba Lisa yang dorong ibu aku. Belum tau sayang. Kamu tenang dulu ya. Kita nunggu sampai Dirka balik ke mobil dulu. Iya sayang. Ini file-file video desk-cam dari mobilnya si Alisa. Oke gue cek dulu. Tapi file-nya agak banyak. Apa gue bantuin ya cek file-nya? Gak apa-apa gue aja. Gue cari rekaman di hari meninggalnya Bully ya. Ini dia. Ya ampun. Kenapa Daniel? Malisa ternyata beneran nabrak ibu-ibu. Tapi wajah ibu ini gak begitu keliatan. Apa ini ibu Lira ya? Aku harus ngabarin Yasmin. Kalian denger sendiri kan keterangan Nicole tadi. Ya aku semakin yakin deh kalau misalnya Mba Lisa itu memang terlibat. Apa mungkin sebenarnya itu cuma kecelakaan biasa ya? Tapi kenapa... Rekaman dashcam dari mobil yang terpark di TKP itu... Tunjukin kalau... Ibu Ratis itu dikejar-kejar. Aku jadi bingung. Halo Dania, nelfon aku angkat dulu ya. Iya, iya. Halo Nia. Yas, kita bisa ketemu sekarang gak? Aku dapet sesuatu dari rekaman dashcam mobilnya Mba Lisa. Bisa, ketemu di mana? Cafe Anyelir ya. Oke, oke. Kita ketemu di sana. Oke, ditunggu. Dania minta kita ketemu di Cafe Anyelir. Kata dia menemukan sesuatu di dashcam mobil Mba Lisa. Kata dia menemukan sesuatu di dashcam mobil Mba Lisa. Disini ada rekaman dashcam mobil Mba Lisa di hari kematiannya Ibu Lia. Dania, emang Mba Lisa nabrak seseorang. Tapi yang ditabrak bukan ibunya Yasmin. Iya Mba Lisa mau mesti gak dinutupin ini deh, supaya gak ada yang khawatir. Apalagi Pak Baskar waktu itu. Kita bisa lihat disini. Ibu-ibu yang ditabrak itu naik motor. Dan gak mungkin kan ibunya Yasmin naik motor. Iya, ini bukan ibu aku. Itu siapa perempuan yang ditabrak sama Mba Lisa? Aku bisa cari tahu alamat perempuan ini sih. Oke, oke. Makasih ya Dirga. Iya, selamat-selamat. Pada hal Dania cuma nyebut nama gue doang. Tapi kok gue seneng banget ya dengernya. Eh, ngapain sih? Hati-hati. Sini sini, bantu. Gak, untung aja gak ketumpahan semua. Iya, gak apa-apa. Ini cuma kena... Eh, panas dong. Tapi gak apa-apa kan? Gak, gak apa-apa. Gak, gak apa-apa. Gak apa-apa ya, Yasmin. Baru kali ini, gue liat orang ketupan air tanas. Tapi malah semuanya senyum. Bisa gak mau senyum ditutup depan orang? Banu kali ini, gue liat mama. Gak, gak apa-apa, ul. Gak apa-apa. Dania. Gak apa-apa. Oh, jadi ini Makamane Rati. Kamu gak nyangka kan? Sama sekali gak nyangka. Yang bikin aku kaget. Rati berusaha memindahkan Makam suaminya kesini biar kamu gak tau. Tapi apesnya. Dia malah keluar dari persembunyiannya dan langsung nyamperin kamu. Mbak Jeng, aku gak nyangka akhirnya kita ketemu disini. Aku udah lama banget nyariin Mbak Jeng sama Mas Mbak Sekara. Rati gak pernah ketemu. Salah sendiri kenapa dia harus nyamperin aku. Dan sebentar lagi aku akan tau siapa anaknya Rati. Kalau anaknya udah tau, mau diapain anaknya? Kamu kayak gak tau aku aja. Tentu aku akan membuat supaya dia menyusul kedua orang tuanya. Itu yang terbaik. Permisi Ibu. Apa Ibu yang semalam menelpon ke saya? Iya betul. Bisa tunjukkan sama saya di mana makamnya Yoga? Bisa Ibu. Mari ikut saya. Di sini Pak. Iya. Ini makamnya Pak Yoga. Ini makamnya Burakni. Oh. Jadi ini makamnya Yoga. Rati dimakamin di sebelahnya Yoga. Mungkin anak mereka yang makamin Rati di sini. Rati Pak. Kok namanya Aditya Gotama bin Yoga Jadmiko? Pak. Ini kok binnya Yoga Jadmiko? Ini makam anaknya Burakni sama Pak Yoga. Anaknya sudah meninggal. Sudah Bu. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Jadi nama anaknya Yoga sama Rati adalah Aditya Gotama. Anak mereka laki-laki. Aku malah baru tau ini ya. Tapi bagus. Kalau anak mereka sudah meninggal. Jadi aku sama Pras gak usah repot-repot nyingkirin ahli warisnya Yoga. Meninggalnya baru ya Pak ya? Iya Bu. Mas Aditya meninggal sekitar sebulan yang lalu. Sebelum meninggal, Mas Aditya sering jarah ke sini. Oh iya Pak. Eh, selain itu apakah ada orang lain yang suka ke sini Pak? Belum lama ini ada bapak-bapak yang datang mencari makamnya Pak Yoga. Namanya? Seingat saya... Namanya Pak Baskara. Eh, tapi waktu orang itu ke sini apakah anaknya sudah meninggal atau belum ya Pak ya? Sudah. Oh sudah. Mungkin awalnya Mas Baskara berharap anak istrinya Yoga masih hidup. Ternyata anak istrinya Yoga juga udah gak ada. Ya untunglah. Tragis sekali ya Pak ya. Ibu, bapak, anaknya meninggal semua. Nah, saya sedih sekali dan gak sempat ketemu dengan teman lama saya ini. Untung aku udah bertindak duluan sebelum Mama datang ke sini. Dan sepertinya Mama percaya kalau itu makam anaknya Om Yoga. Ini, ini dia alamat makamnya Yoga yang baru. Selamat siang Pak. Iya, siang. Eh, bapak yang jaga di blok A1 kan? Iya, betul. Kok? Mas tahu? Oh, tadi saya sempat nanya di sana dan masnya juga bilang kalau bapak lagi ada di sini. Eh, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya mau minta tolong sahabat Pak, tapi nanti saya jelasin saat kita jalan ke arah blok A1 itu. Ya, mari. Sebenarnya, ini makam anak saya sendiri. Anak saya meninggal sebelah yang lalu. Dan kebetulan anak saya dimakamkan di samping makam Pak Yoga dan Burati. Iya, Pak. Saya turut bertugas cita atas kehilangan anak bapak. Dan semoga amalnya diterima di sisi Allah. Amin. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Kalau boleh tahu kenapa Mas ingin membuat makam palsu? Jadi ada orang jahat yang berusaha untuk menjelaki anaknya Om Yoga dan juga Burati. Dan saya berusaha untuk mengetikan itu semua. Dan makanya saya sengaja membuat makam palsu ini supaya mereka tahu kalau orang yang mereka incer itu sudah tidak ada. Dan sekali lagi saya minta maaf, Pak. Kalau saya sudah meminjam makam anak bapak. Ya, nggak apa-apa. Kalau emang bisa bantu. Semoga dengan begini, anak almarhum dari Pak Yoga baik-baik aja. Tapi saya minta tolong satu hal, Pak. Tolong rahasiakan ini semua. Jangan sampai ada yang tahu, ya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ada yang nanya, bilang aja ini memang makam asli anaknya Om Yoga dan juga Burati. Namanya Adit. Dan saya ada sedikit rejeki buat bapak ini. Tolong, tolong diterima, Pak. Terima kasih. Nanti sekiranya kalau memang ada yang kurang dari yang apa saya kasih barusan, jangan sungkan untuk info saja. Yaudah, Mas. Saya pamit permisi dulu, ya. Ya, Pak. Ada, Mas. Iya. Semoga dengan begini, Mama berhenti mencari-cari anaknya Om Yoga. Biar Yasmin aman sampai nanti aku menikah sama dia. Dan aku yakin, nantinya Yasmin bakal merasa hutang budi sama aku. Karena aku berhasil menutupi identitasnya dia dari Mama. Untung aja semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku. Aku nggak mau Mama sampai tahu kalau Yasmin sebenarnya anak Om Yoga dan juga Burati. Dan kalau sampai Mama tahu, rencanaku hancur. Dan hanya Yasmin satu-satunya jalan supaya aku bisa mendapatkan cakra di nantar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.